Baik teman-teman, selamat malam Di dalam keadaan yang mungkin tidak terlalu mudah untuk Bapak Ibu di Surabaya ataupun dimanapun berada Dan kita bersama-sama tetap mau belajar di PA ini Supaya memang di tengah keadaan yang tidak gampang ini pun kita tetap bisa menemukan Tuhan Saya ajak kita berdoa sejenak Bapak Ibu ya Ya Tuhan kami bersyukur malam ini kami dapat berjumpa Melalui forum yang Tuhan izinkan yang luar biasa ini Kami ingin belajar, kiranya Tuhan menolong kami Apa yang kami pelajari sungguh-sungguh bermanfaat Dan apa yang kami pelajari dapat memberikan kami keteguhan hati untuk mengikut Tuhan di saat-saat yang tidak mudah ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bapak Ibu sekalian ketika diminta untuk membawakan PA dengan forum ini lagi Saya tanya Pak Andreas waktu itu, kira-kira temanya apa Pak ya Kemudian Pak Andreas bilang, terserah Bapak yang penting masih berhubungan dengan kira-kira tahun baru ini Nah kemudian saya berpikir Bapak Ibu di tahun yang baru ini hidup itu tidak semakin gampang Hidup ini punya challenge, tantangannya tersendiri Kemudian saya terpikir kenapa kita tidak berbicara bagaimana kita menemukan kepastian Di tengah hidup yang tidak pasti Jadi muncullah tema certainty in uncertainty Yang akan menolong kita Kenapa? Kita perhatikan sendiri Bapak Ibu ya Salah satu yang dekat dengan kita itu COVID Dari dua tahunan ini kita bergumul dengan COVID Prediksi banyak ahli akan lebih gampang Akan lebih mudah kita jalani Akan menjadi endemi macam-macam begitu ya Kita awam dalam soal itu Teman-teman yang di dunia medis, di dunia penelitian akan lebih bisa mengerti itu Tapi apapun komentar itu, apapun rasa optimisme itu Kita saya rasa tetap ada dalam ketidakpastian Sudah lebih mending sedikit Kemudian kita masuk sekarang ada varian baru ya Varian Omikron Yang kita sebenarnya belum tahu pasti ini bagaimana Memang penjelasan di mana-mana lebih tidak berat Efeknya dan sebagainya Tapi bukan berarti tidak ada korban ya Di Amerika tinggi sekali korban dari Omikron Di Indonesia sudah ada juga Jadi kita hidup dalam ketidakpastian Belum lagi ketidakpastian menyangkut yang lain-lainnya Terkerja kita ke depan bagaimana dan sebagainya Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara Di tengah keadaan yang tidak pasti ini Uncertainty semacam ini Bisakah kita menemukan certainty? Bisakah kita berkata ada yang pasti yang bisa kita pegang? Dalam keadaan yang demikian Nah adakah satu tempat Adakah satu pegangan yang bisa kita pegang Dan kita bisa certain Dengan keadaan yang tidak mudah seperti sekarang ini Mungkin sebagian orang akan Berpegang kepada hartanya Khususnya untuk orang-orang yang Tidak terdampak terlalu besar secara ekonomi ya Perusahaan-perusahaan semacam dunia digital Itu malah akan berkembang ya Kayak seperti Bosnya Zoom Itu kan justru untung Dan yang lain-lain Mungkin bisa berpegang kepada Atau memilih berpegang Menemukan kepastian di tengah Harta dan sebagainya Tapi pada malam ini Kita mau bersama merenungkan Dari Lukas 12 Orang yang sama Yang di tengah ketidakpastiannya Di dalam ceritanya Tuhan Yesus itu Berupaya untuk Menemukan kepastian dengan hartanya Nah tapi Ada sesuatu yang lain Dikatakan firman Tuhan tentang dia Ijinkan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian Lukas 12 Ayat 13 sampai 34 Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus Guru katakanlah kepada saudaraku Supaya ia berbagi warisan dengan aku Tetapi Yesus berkata kepadanya Saudara siapakah yang telah mengangkat aku Menjadi hakim atau pengantara atas kamu Katanya lagi kepada mereka Berjaga jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan Katanya ada seorang kaya Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Sebab aku tidak mempunyai tempat dimana aku dapat menyimpan hasil tanahku Lalu katanya Inilah yang akan aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku Dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya Segala gandum dan barang-barangku Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah Makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Tetapi firman Tuhan Firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu Akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Ayat 21 demikianlah Jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta Bagi dirinya sendiri Jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah Yesus berkata kepada murid-muridnya Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Perhatikanlah burung-burung gagak Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mempunyai gudang atau lumbung Namun demikian ia diberi makan oleh Allah Sebab jauh Betapa jauhnya Kamu melebihi burung-burung itu Ayat 25 Siapakah diantara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta Pada jalan hidupnya Jadi jikalau kamu tidak sanggup Membuat barang yang paling kecil Mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain Perhatikanlah bunga baku Yang tidak memintal dan tidak menenun Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian Seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Demikian didandani Allah Terlebih lagi kamu Hay orang yang kurang percaya Jadi janganlah kamu mempersoalkan Apa yang akan kamu makan Atau apa yang akan kamu minum Dan janganlah cemas hatimu Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi bapamu tahu Bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu Tetapi carilah kerajaan Allah Maka semuanya itu akan ditambahkan juga Kepadamu Janganlah takut Hai kamu kawanan kecil Karena bapamu telah berkenan Memberikan kepadamu kerajaan itu Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua Suatu harta di surga Yang tidak akan habis Yang tidak dapat didekati pencuri Dan yang tidak rusak Dirusakkan ngengat Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Demikian firman Tuhan Kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan Diberikan kemauan kehendak untuk terus membaca Dan melakukannya Nah Bapak ibu saudara Tekst yang kita baru saja baca itu Sebenarnya merupakan Jawaban Yesus Atas pertanyaan seseorang Nah jadi kalau bapak ibu perhatikan Di lukas pasal 12 Ayat 1 sampai 12 Kita menemukan bahwa Tuhan Yesus saat itu sedang mengajar orang banyak Pokok ajarannya adalah bagaimana menjadi murid Tuhan Di tengah pergumulan Di tengah tantangan hidup Jadi mungkin relevan untuk kita hari ini Bagaimana Tuhan mengajarkan Seorang Kristen Itu menghadapi tantangan hidup Karena Menjadi seorang pengikut Tuhan Di tengah pengajaran itu Datang seorang melakukan interupsi Kita lihat itu di ayat 13 Interupsi itu Berupa permohonan Tidak lazim ya Orang sedang mengajar Kemudian dipotong Dan dia berkata begini Guru Katakanlah kepada saudaraku Supaya ia berbagi warisan dengan aku Jadi Bapak ibu bayangkan ya Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak Tentang pokok pergumulan Dan tantangan hidup Kemudian datanglah seorang ngomong Guru tolong Kasih tau saudaraku Untuk bagi warisan sama aku Nah Tuhan Yesus Menariknya Kemudian Menjadikan pertanyaan orang ini Sebagai kesempatan untuk menjelaskan kebenaran Yang telah ia utarakan Secara lebih mendalam Dan secara bisa dimengerti dalam keseharian Nah pengajaran Jawaban Tuhan Yesus itu terbagi menjadi dua Satu itu berupa perumpamaan Di ayat 13 sampai 21 Yang kedua itu berisikan pengajaran Yang memang fokus untuk murid-murid Tuhan Dan juga tentunya bagi orang yang bertanya itu Nah Di dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus bercerita Saya yakin kita sudah minimal pernah mendengar Satu atau dua kali tentang perumpamaan ini Perumpamaan ini sederhana Itu persoalan tentang Ada seorang kaya Yang kira-kira kebingungan Bagaimana dia harus Mendapatkan kepastian tentang hidupnya Dari hartanya Bagaimana dia di tahun-tahun ke depan Bisa hidup nyaman Bisa hidup terjamin Maka dikatakan orang ini Membangun lumbung yang banyak Yang lebih besar Dia akan menikmati hidupnya dengan berlimpah Itu dijelaskan Dicatatkan dengan sangat jelas Di ayat 18 dan 19 Tapi Bapak Ibu kita tahu Seperti kita baca tadi Di akhir perumpamaan itu Terjadi sebuah ironi Yang sangat-sangat Mendalam Kenapa? Orang kaya itu ingin mendapatkan kepastian Bagaimana dia bisa menjalani hari depan Tetapi justru ayat 20 berkata Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Jadi ironi Orang mempersiapkan kepastian hidup Di tengah kebingungan Tapi justru apa yang dia lakukan sia-sia Karena jiwanya diambil Perumpamaan ini ditutup dengan sebuah peringatan Untuk orang banyak Di ayat 21 Tentang untuk memikirkan apa yang paling penting Dan paling esensial Sehingga harus dikhawatirkan Nah pada pokok pengajaran Di ayat 22 sampai 34 Kita menemukan Bahwa Ada seruan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Atau orang yang mendengarnya saat itu Untuk memikirkan Hal yang paling penting dalam hidup itu adalah apa Bapak Ibu bisa lihat di ayat 23 dikatakan Mari kita pikirkan hal yang paling esensial Dalam hidup kita Apa yang kita khawatirkan Itu sebenarnya Bukankah Allah turut campur tangan Banyak contoh-contohnya Seperti Allah memerihara burung-burung Allah memerihara bunga bakung dan sebagainya 24 sampai 29 Itu dikaitkan dengan kekhawatiran Jadi ada yang lebih esensial Daripada apa yang kita pakai Dan apa yang kita makan Karena Allah pun sebenarnya Memelihara ciptaannya Dan itu harusnya menolong kita berpikir Kita pun akan dipelihara Sehingga ada hal lain yang perlu kita pikirkan Yang lebih esensial Ayat 30 sampai 34 berkata tentang Pelajaran untuk fokus kepada Allah Nah melalui Kisah ini Perumpamaan maupun pengajaran Tuhan Yesus Saya rindu mengajak kita belajar Paling tidak ada tiga pokok penting Bapak Ibu Saudara Yang kita kaitkan dengan tema Certainty in uncertainty Jadi kita bisa menemukan kepastian Di tengah ketidakpastian Yang kita hidupi sekarang Entah itu di tengah covid Entah Bapak Ibu mungkin khawatir soal Pekerjaan Entah soal kesehatan Entah soal yang lain-lain ya Bapak Ibu Melalui perumpamaan ini Melalui pengajaran Tuhan Kita mau melihat paling tidak ada tiga pokok Pokok yang pertama Kita bisa memiliki certainty Kepastian Dengan memerhatikan sesuatu yang paling esensial Yaitu pertama Mencari kerajaan Allah Pengajaran Tuhan Yesus Di dalam ayat 1334 Pasal 12 1334 Dengan sangat jelas menekankan Carilah kerajaan Allah Bapak Ibu bagaimana seruan semacam ini Dimaknai oleh pendengar mula-mula Orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus Apakah mereka datang hadir untuk mencari kerajaan Allah Atau ada hal lain yang mereka cari Pertanyaan ini pun bisa kita ajukan kepada kita Bapak Ibu kita yang mengikuti Tuhan Termasuk di masa-masa yang sulit seperti ini Di masa-masa yang tidak gampang seperti ini Di masa yang tidak pasti seperti ini Mengupayakan ibadah harus online Mengupayakan Perjamuan apalagi Tambah sulit dan sebagainya Apakah yang kita upayakan selama ini adalah Upaya kita memang mau mencari kerajaan Allah Nah pertanyaannya kenapa kerajaan Allah yang diserukan paling kuat disitu Karena kerajaan Allah adalah yang paling esensial terkait dengan hidup kita Kerajaan Allah adalah yang paling bernilai dalam hidup kita Kerajaan Allah harus menjadi pegangan hidup kita Di tengah ketidakpastian hidup kita Bukankah di dalam kisah tersebut dikatakan Allah memelihara segala sesuatu Kita mungkin perlu mengkhawatirkan sesuatu yang lebih daripada Pakaian dan makanan Apa sesuatu itu Bapak Ibu? Sesuatu itu adalah Apakah kita sudah sungguh-sungguh menemukan kerajaan Allah? Nah Bapak Ibu pertanyaannya begini Saya tidak tahu Bapak Ibu jadi Kristen Atau datang ke gereja Atau sudah terlibat dalam kegiatan gereja seberapa lama Tetapi izinkan saya bertanya Bagaimana selama ini kita menghayati kehidupan Mencari atau menghidupi kerajaan Allah? Bapak Ibu di masa pandemi ada satu refleksi yang saya lakukan Yang kira-kira menolong saya untuk memaknai kerajaan Allah secara lebih holistik Bapak Ibu Zaman dulu ya sebelum pandemi Kita mau beribadah itu ya tempatnya di gereja Maksud saya di gedung gereja Kita datang kita duduk kita beribadah kita memuji Tuhan Di ruang gereja Bapak Ibu Secara manusiawi Bapak Ibu kita dibuat berpikir begini Gereja itu rumah Allah gedung gereja maksud saya adalah rumah Allah Yang sebenarnya tidak salah karena kita dedikasikan untuk memuliakan untuk memuji Allah Tapi saya khawatir Bapak Ibu kita jadi berpikir begini Allah itu adanya hanya ada di gereja Tidak ada di rumah Tidak ada di mana-mana tempat lain Bapak Ibu Sehingga tidak heran ada orang-orang Kristen ketika dia hari Minggu begitu saleh hidupnya Hari Senin sampai hari yang lain hidupnya itu tidak sesaleh hari Minggu Kenapa? Karena hari Minggu di gereja itu rumah Allah Tetapi di hari lain kita tidak di rumah Allah Allah tidak ada di situ Nah Bapak Ibu di tengah keadaan pandemi sekarang Kita beribadah di rumah Online Bapak Ibu Kita dibuat sadar Rupanya Allah juga ada di rumah saya ya Rupanya beribadah juga bisa dari rumah ya Rupanya Allah itu tidak kita kurung dalam satu ruangan tertentu Allah itu ada di dalam hidup kita secara holistik Bapak Ibu Saya pernah ngopi Bapak Ibu ini sebelum pandemi sudah cukup lama Di salah satu gerai kopi terkenal Bapak Ibu ya dari Amerika Cabangnya banyak di Surabaya pun Bapak Ibu Nah ketika saya minum kopi Saya biasanya minum kopi di tempat semacam itu sekalian kerja kan Bawa laptop pesan kopi sambil kerja Buka laptop saya kerja Di samping saya ada seorang ibu-ibu Dia pesan kopi Kemudian dia sambil bawa satu buku Hitam Bapak Ibu Saya perhatikan sambil kerja Nah kemudian tidak lama dia buka bukunya sambil kopi ini ya Ibu-ibu usia cukup lanjut menurut saya Mungkin 60-an ada 50-60-an Bapak Ibu Dia buka buku itu Lalu dia menyanyi Bapak Ibu tahu lagu apa Lagu gereja Rupanya buku itu adalah Buku puji-pujian Kristen Bapak Ibu Dia jemaat gereja Wah ini pengalaman pertama saya ketika Ngopi ketemu orang Menyanyi lagu gereja Di gerai kopi semacam ini Saya tanya Kenapa Ibu menyanyi Lagu gereja disini Loh Memangnya tidak boleh Pak Bukankah Tuhan harus dipuji dimana saja Bukankah Tuhan itu ada dimana saja Bapak Ibu ini menyadarkan saya Kadang-kadang hidup kita terlalu dualis Bapak Ibu Kita memisahkan hidup kerohanian dengan hidup keduniawian Hidup di gereja dan di luar gereja Bapak Ibu Apa yang dilakukan Ibu ini sebenarnya adalah model tentang Bagaimana menghidupi kerajaan Allah yang sesungguhnya Bapak Ibu Salah satunya tampak dari apa Kita menjadikan kerajaan Allah Menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita Figur yang paling esensial, paling penting Yang harus kita khawatirkan adalah Apakah kita sudah menemukan dan menghidupi kerajaan Allah Bukan hal-hal yang lainnya Bapak Ibu Pokok yang kedua Bapak Ibu Yang kita mau pelajari adalah Bapak Ibu Pengajaran Tuhan Yesus Maupun perumpamaan itu Kira-kira memberikan pelajaran tentang Pemeliharaan Allah Bukankah dikatakan Bapak Ibu Setelah kita menemukan hal yang paling esensial Dalam hidup kita Kita akan menemukan certainty Meskipun di tengah uncertainty Kenapa? Karena kita percaya Yang kedua Allah memelihara hidup kita Kenapa Bapak Ibu? Kita banyak contohnya Tadi di dalam teks yang kita baca berkata Bahwa Allah itu Memelihara bunga baku Allah memelihara burung-burung Ciptaannya Bapak Ibu Dan bahkan Bapak Ibu Kalau kita kaitkan dengan perumpamaan itu Bukankah Allah yang adalah Pemilik jiwa kita Bapak Ibu Pemilik hidup kita Allah bisa saja mengambil hidup kita Malam ini Kapan saja Atau bisa memperpanjang umur kita Kapan saja Bapak Ibu Eksistensi kita Keberadaan kita Ada di dalam Pemeliharaan Allah Bapak Ibu dari zaman Perjanjian lama Kita sudah diberikan Kisah catatan Tentang bagaimana Allah memelihara Umatnya Kita menemukan cerita-cerita Tentang Allah Memelihara umat Israel Di Padanggurun Bapak Ibu Caranya menarik Caranya unik Bapak Ibu Dengan Burung Buyu Dengan Mana Bapak Ibu Itu cara yang Luar biasa Bukankah pelayanan Tuhan Yesus Mengafirmasi itu Bapak Ibu Tuhan Yesus Memberi makan orang Tuhan Yesus Mempedulikan orang-orang Yang miskin Bapak Ibu Satu kisah yang Sungguh Berkesan bagi saya Sampai Satu ini Itu salah satu kisah Di perjanjian lama Yang diceritakan Di sekolah minggu berulang-ulang Bapak Ibu Kisah janda Di sarfat Seorang janda Yang hidupnya Tidak menentu Bapak Ibu Yang esok Akan mati Katanya Setelah dia makan Dan berserta Dengan anaknya Dia akan mati Tetapi kita melihat Bagaimana Tuhan Memelihara dia Dia bisa Mementingkan Allah dan hambanya Nabi Tuhan itu Kemudian Tuhan mencukupkan Dan memelihara dia Bapak Ibu Di dalam sepanjang Sejarah kekristianan Bapak Ibu Kita menemukan Kisah-kisah Bagaimana Allah itu Memelihara Bagaimana Allah itu Menjaga Bagaimana Allah itu Hadir Di tengah ketidakpastian Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Sekali lagi saya tidak tahu Apa yang menjadi ketidakpastian Kita di tengah pandemi ini Bapak Ibu Sebagian orang bergumul Dengan kesehatan Tentu Sebagian orang bergumul Dengan relasi Loh Bapak Ibu Ada banyak orang Yang harus kerja Jauh dari Orang rumahnya Ada banyak orang Yang harus Khawatir Dengan kira-kira Dia sendiri Kira-kira bisa Berdampak buruk Tidak terhadap keluarganya Hari-hari ini kan Tidak semua pekerjaan Bisa Work from home Bapak Ibu ya Supir bus Tidak mungkin Work from home Supir pilot Tidak mungkin Work from home Insinyur Kontraktor pembangun Tidak bisa Work from home Bapak Ibu Orang-orang semacam ini Atau kita Yang semacam ini Bapak Ibu Mungkin khawatir Setelah kerja pulang Jangan-jangan membawa virus Untuk keluarga dan sebagainya Teman-teman saya Beberapa khawatir Soal bagaimana Mereka merancang Pernikahan Di tahun ini Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Saya tidak tahu Kekhawatiran kita Semacam apa Tapi kitab suci berkata Allah memeliharakan Bunga bakung Allah memeliharakan Banyak hal Allah juga akan Memeliharakan kita Dan ini bukan hanya Ungkapan Yang diutarakan Begitu saja Sudah ada Contohnya Bapak Ibu Contohnya itu Di dalam kehidupan Umat Allah Di dalam sepanjang Sejarah Bapak Ibu Saya sendiri Nah Kemudian Gereja ini bertanya Kepada jaringan Yang saya kenal Bapak Ibu Kemudian ketemulah Beberapa gereja Di pedalaman Nah gereja di pedalaman Ini Bapak Ibu Ada hamba-hamba tuannya Saya kenal dekat Saya kenal langsung Itu Itu Berat hidupnya Mereka harus kerja Di lahan sawit Bapak Ibu Untuk Jadi Senin sampai Kamis itu Mereka bekerja Di perkebunan sawit Jumat mereka Dedikasikan Untuk menyiapkan Pelayanan Setu minggu Mereka melayani Bapak Ibu Kenapa perlu bekerja Karena jumat yang mereka Layani pun adalah Pekerja sawit Yang notabene Dapat tidak banyak Persembahan mereka Sewaktu-waktu Tidak berupa uang Tetapi berupa Hasil ladang Dan sebagainya Sehingga Dia perlu Untuk sustain Keluarganya Untuk kira-kira Mendukung keluarganya Anaknya Sekolah Dan sebagainya Dia perlu bekerja Dan bahkan Dia kadang mendukung Jemaatnya Bapak Ibu Tapi di tengah pandemi ini Pekerjaan itu Tidak bisa diteruskan Orang ini harus Kira-kira Tidak bekerja Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Bayangkan Ketidakpastian Yang Dialami Hamba Tuhan Semacam ini Dia melayani Jemaat Dia sekarang Harus juga memikirkan Dia mau makan apa Keluarganya Mau dicukupkan Dengan apa Bapak Ibu Tanpa semengetahuan Dia ada seorang Ada satu gereja Di Jakarta Bapak Ibu Yang tidak kenal Yang tidak tahu Berpikir perlu Melakukan misi Semacam ini Dan akhirnya betul Gereja ini Membantu dia Dalam waktu Saya Yang tahap pertama Saja ya Sekitar 6-9 bulan Bapak Ibu Dibantu Dengan dana Tertentu Dan itu Mencukupi Kebutuhan dia Untuk Menghidupi Keluarganya Bapak Ibu Banyak hal Cara Allah Itu kira-kira Mencukupkan kita Bapak Ibu Salah satunya Seperti tadi Melalui saudara-saudara Seiman kita Ataupun Melalui Cara yang Ajaib Bapak Ibu Yang kita sama sekali Tidak tahu Bapak Ibu Di tengah Kekuatiran Kita Nah Bapak Ibu Saya pun punya Cerita personal Bapak Ibu Di masa-masa Pandemi ini Tapi bukan itu Yang mungkin Paling penting Yang ingin Saya tekankan Yang ingin Saya tekankan adalah Setiap kita Mungkin punya Pergumulan Tapi kita Percaya Allah itu Hadir Allah itu Adalah Pemelihara kita Pokok yang pertama Tadi Bapak Ibu Yang bisa membuat Kita certain Dengan keadaan ini Adalah Miliki Dapatkan Hal paling esensial Dalam hidup kita Sebagai orang percaya Yaitu Kerajaan Allah Dapatkan Hidupi Yang kedua Bapak Ibu Percaya Allah itu Pemelihara hidup kita Bahkan Pemilik jiwa kita Yang ketiga Bapak Ibu Firman Tuhan ini Mendorong kita Untuk Juga menjadi Berkat Bagi sesama kita Melalui Harta benda kita Bapak Ibu Pengajaran Tuhan Yesus itu Di Ayat-ayat terakhir tadi Itu Berupa seruan Untuk Menjual Harta Dan memberikan Sedekah Apa maksudnya Bapak Ibu Tentu itu Bukan berarti Orang Kristen Tidak boleh menabung Atau tidak boleh Memiliki harta Tentu bukan Bapak Ibu Menjual Harta Dan memberi sedekah Itu berhubungan Erat Dengan kita itu Yakin Yang memelihara Hidup kita Itu adalah Allah Yang kerajaannya Itu kita Sudah hidupi Bapak Ibu Hal itu Hal itu juga Menolong Orang percaya Untuk senantiasa Mengecek hatinya Kalau hatinya Sekarang terpaut Kepada Allah Bukan kepada Apa yang dia miliki Bapak Ibu Jadi prinsipnya Bapak Ibu Bukan kita tidak Boleh punya Harta benda Bukan kita tidak Boleh punya uang Bukan tidak Boleh punya tabungan Tetapi hati kita Tidak boleh terpaut Kepada itu Hati kita Tidak boleh Mengandalkan itu Kita lihat Ironi yang terjadi Di perumpamaan Tadi kan Bapak Ibu Seorang yang mengandalkan hartanya Menjadikan hartanya Sebagai Pegangan hidup Sebagai sesuatu yang certain Dalam hidupnya Ternyata Dia bahkan tidak bisa Nikmati itu Karena jiwanya diambil Oleh Allah Pada malam itu Nah Bapak Ibu Keterpautan hati kita Harus kepada Allah Bukan kepada Apa yang kita Miliki Bapak Ibu Oleh karena itu Bapak Ibu Peran Apa yang Tuhan berikan Baik itu melalui Harta benda Atau apapun yang kita Miliki itu Bapak Ibu Adalah Supaya kita Bisa menyalurkan Berkat Allah Kepada Orang-orang lain Bapak Ibu Kita bisa juga Terpaut kepada Allah Dengan cara Menyalurkan berkat Yang daripada Allah Untuk sesama kita Nah Bapak Ibu Dengan demikian Kita bisa Memiliki certainty Dalam hidup kita Nah Bapak Ibu Seberapa banyak Dari kita Yang ketika Pandemi datang Panik Sibuk Tentu Kita Manusiawi Bapak Ibu Tidak ada yang salah Dengan itu Berpikir ketakutan Kita mencukupi Diri kita Bagaimana Manusiawi Bapak Ibu Tapi apakah kita Berhenti disitu Atau kita Diajak untuk Lebih jauh Memikirkan Yang lain Bapak Ibu Saya tahu Bapak Ibu Ada perusahaan-perusahaan Jemaat-jemaat Yang memiliki perusahaan Sangat sulit Bapak Ibu Hari-hari ini Mereka Terpaksa harus Kira-kira Sangat sulit Untuk mempertahankan Bisnis Tapi saya tahu Ada perusahaan-perusahaan Yang Bukan hanya Memikirkan Keuntungan Tapi yang Dipikirkan Karyawan saya Gimana Bukankah ini Orang Mencukupi Keluarganya Bapak Ibu Bekerja untuk Menghidupi Anak istrinya Di rumah Saya Mendengar Sharing Dari saudara-saudari Yang Kristen Yang punya perusahaan Itu demikian Sangat menyentuh Bapak Ibu Berarti dia Tahu betul Pegangan hidup Adalah Allah Kita menjadi saluran Berkat Bapak Ibu Saya tahu Banyak rekan-rekan Dari sejak awal Pandemi Bapak Ibu Mengupayakan diri Menjadi saluran berkat Menyalurkan APD Gereja-gereja Di GKI Juga saya tahu Ada beberapa Di Surabaya Itu Membuka diri Untuk menjadi tempat Vaksin Untuk menjadi tempat Jemat Dan orang sekitar Bisa divaksin Di situ Bapak Ibu Itu adalah Upaya-upaya Kita bisa Certain Di dalam Tuhan Karena kita percaya Allah kita itu Berdaulat kaya Dan kita mau Menyalurkan itu Kepada Orang banyak Bapak Ibu Saudara sekalian Kita hidup Di zaman Atau di saat-saat Yang tidak certain Bapak Ibu Kita Terdorong Untuk memikirkan Diri kita sendiri Tapi firman Tuhan Justru berkata Kita Perlu memikirkan Orang lain Karena itu Yang Allah lakukan Untuk Menutup ini Bapak Ibu Saya ingin cerita Seorang Saya waktu itu Baca sebuah buku ya Buku baru Beberapa waktu lalu Baru terbit Itu dari seorang Teman juga Pendeta Yusho Beliau sekarang itu Adalah Ketua di STT Reform Injili Indonesia Bukunya itu Diterbitkan perkantas Judulnya itu Pilar-pilar doa Dalam salah satu bagian Menceritakan Seorang bernama Francis Chen Seorang yang sangat terkenal Pengkotbah yang sangat populer Dan pelayan Tuhan yang luar biasa Nah Francis Chen Di dalam ceritanya itu Menceritakan seorang lain Yang juga luar biasa Namanya Johnny Erickson Tada Nah perempuan ini Bapak Ibu Itu sangat spesial Kenapa Sejak umur sangat muda Dia itu Punya Visi tinggi Atlet kalau saya tidak salah Itu satu kali Di usia yang sangat muda Dia berenang ya Jadi terjun dari atas teping Terjun biasa begitu Tapi mendarat di tempat yang gak tepat Sehingga Tulang belakangnya itu Jadi masalah Dia harus lumpuh seumur hidup Itu penderitaan yang dialami Nah Kemudian Apakah cukup disitu Penderitaannya Enggak Dia berkumul berat Dia mau bunuh diri Katanya di awalnya Tapi Dia akhirnya berpegang Kepada Tuhan Dia bukan lagi sekarang Mengkhawatirkan hidupnya Tapi Dia mau berpegang kepada Tuhan Dan dia mau Cuma menjadi berkat Dia menyumbangkan Banyak kursi roda Kepada orang-orang Yang gak bisa jalan Seperti dia Tapi Hidupnya tidak berhenti disitu Sudah dia lumpuh Tidak bisa berjalan seumur hidup Dia kena breast cancer Kena Kanker payudara Tentu bergumul Sudah melayani Tuhan Ikut Tuhan Kenapa hidup gak pasti-pasti Begitu Bapak Ibu Operasi Sembuh Bapak Ibu Melayani Tuhan lagi Dengan giat Dengan luar biasa Baru-baru Waktu yang lalu Saya tahu dia kena COVID Bapak Ibu Bayangkan Berberapa waktu lalu Sebelum dia kena COVID Dia sempat buat video di Youtube Untuk menguatkan orang-orang Yang terdampak COVID Sekarang dia Kena COVID Yang ingin saya ceritakan adalah Dari buku Bilar-bilar doa adalah Ketika dia sedang kesakitan Kena pneumonia Bukan di saat COVID tentunya Tapi di saat dia kena penyakit lain itu Bapak Ibu Apa yang dia lakukan? Dia mengambil waktu Untuk berdoa Dan menuliskan surat-surat Yang berisi penguatan Untuk orang-orang Dengan demikian Dia menemukan kepastian hidupnya Bapak Ibu Dia sudah menghidupi Kerajaan Allah Dia percaya Allah Akan menjaga menolong dia Allah penguasa hidupnya Dan dia sekarang Mau membagikan Justru di tengah Ketidakpastian Di tengah kesakitannya Orang ini menjadi berkat Luar biasa Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Saya tidak tahu sekali lagi Pergumunan apa Yang paling berat Dalam hidup kita Di masa-masa ini Tapi menurut Firman Tuhan Yang kita pelajari Bapak Ibu Kita bisa menemukan Certainty Di tengah Uncertainty Bapak Ibu Tiga pokok Yang kita pelajari Yang pertama Bapak Ibu Cari hidupi Kerajaan Allah Yang kedua Yakin percaya Allah memelihara Hidup kita Dan yang ketiga Kita mau menjadi berkat Bagi sesama Karena dengan begitu Kita menyalurkan Kekayaan Allah Kepada sesama kita Dan kita melatih diri kita Untuk tidak terpaut Pada apa yang kita miliki Tapi kepada Allah Kiranya Bapak Ibu Hidup kita Sungguh-sungguh diperkenan Oleh Tuhan Mari kita berdoa Sejenak Ya Tuhan kami bersyukur Untuk waktu ini Tolong kami Pimpin kami Tuhan Di tengah waktu yang tidak mudah Di tengah pandemi ini Kami mau menyerahkan Hidup kami Kami mau menyerahkan Ya Tuhan Pergumulan kami Kami mau rindu Menyerahkan Kekuatiran kami Kedalam tangan Tuhan Kiranya Tuhan Yang berbelas kasih Tuhan yang menolong Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Mungkin akan ada Semacam Tanya jawab Atau komentar Dari Bapak Ibu Mungkin ya Mungkin Pak Pak Andreas Bisa Memberikan konfirmasi Mungkin melalui chat Atau Bagaimana Mungkin boleh Bapak Ibu Kita punya waktu Sekitar 10 menit Saya diinfokan Bapak Ibu Waktu yang lalu Mungkin Bapak Ibu Punya komentar Boleh Tidak selalu harus pertanyaan Pertanyaan boleh Kalau komentar juga Tidak masalah Saya pikir Ataupun Hal-hal lainnya Bapak Ibu Yang terkait dengan Apa yang kita bicarakan Pak Andreas Bagaimana kita bisa Memikirkan orang lain Padahal kesulitan Pada diri sendiri Bertubi-tubi Dan belum Terselesaikan Belum ada jawaban Dari Tuhan Nah itu Menariknya Iman kita Saya pikir Bapak Ibu Saya tidak berkata Kita Seolah-olah Tidak punya masalah Enggak Hidup kita memang real Seperti yang Dicontohkan oleh Johnny Erickson Tada Bapak Ibu Dari kekristianan Mula-mula Bapak Ibu Iman kristen itu Adalah iman yang komunal Menariknya Bapak Ibu Iman kita itu Adalah bukan iman Yang kemudian Dikurung dalam Individualisme Yang kita Seolah-olah Kita itu Bersama-sama Kita itu Sendiri yang Bergumul Bapak Ibu Nah Oleh karena itu Bapak Ibu Bagaimana kita Bisa peduli Kepada orang lain Padahal kita Sendiri sedang sulit Kita bukan hanya Mau peduli orang lain Tapi kita juga Mau belajar Bersharing Belajar Terbuka Masalah kita Kepada komunitas kita Juga Sehingga Ketika kita Menguatkan orang lain Allah juga akan Memakai orang lain Untuk menguatkan kita Bapak Ibu Ini uniknya Iman kita Ini uniknya Bagaimana Allah Itu memelihara kita Kita perhatikan Apa yang terjadi Pada gereja mula-mula Bapak Ibu Di dalam kisah Para rasul Pergumulan mereka Apa Banyak yang soal ekonomi Soal kelaparan Dan sebagainya Bapak Ibu Di satu sisi Tapi orang-orang yang lain Memiliki pergumulan yang lain Mereka terbuka Bercerita sharing Sehingga saling Menguatkan itu Terjadi Jadi Pokok kita Berupaya menjadi berkat Adalah sebenarnya Kita menyadari Allah kita Adalah Allah Atas komunitas kita Bukan hanya diri kita Secara Personal Dengan kita Menguatkan orang lain Allah akan menguatkan kita Juga melalui Komunitas kita Apa yang dilakukan oleh Johnny Erickson Tadda juga Sama Dia menguatkan orang Dan Allah menggunakan Caranya yang begitu ajaib Baik secara langsung Ataupun melalui Komunitas untuk Menguatkan dia Tapi Terkait dengan Apa yang kita Belajari tadi Yang ingin saya katakan Adalah Pokok yang ketiga Itu tidak boleh Dipisahkan dari Dua pokok sebelumnya Yaitu kita Kita menghidupi Kerajaan Allah Kita juga yakin Allah menolong kita Artinya dalam kesulitan Semacam apapun Hal-hal kecil pun Kita melihat Allah itu Ada Dan hadir Nah sebenarnya Saya banyak cerita Bapak Ibu Tentang apa Yang saya alami sendiri Baik di tengah keluarga Di tengah pelayanan Di masa-masa pandemi Tapi Mungkin itu bukan Yang terpenting Sekali lagi Karena waktu kita terbatas Tapi ingin saya katakan Begitu kira-kira Kita Bisa menjadi berkat Karena komunitas Dan kita percaya Allah sudah memelihara Kerajaan Allah itu Yang terpenting Kira-kira begitu Respon singkat Yang bisa saya berikan Mungkin Ada Teman-teman Bapak Ibu Yang ingin memberikan Komentar Atau Pertanyaan Silahkan Saya Persilahkan Pak Andres Saya juga mohon Bantuan Kalau waktunya Sudah Dekat Supaya bisa Di save Di IGTV Kan dengarnya Itu bisa Infokan ke saya Silahkan Bapak Ibu Kalau ada Komentar mungkin Boleh Sharing pun Mungkin Boleh Ditulis singkat Saya akan bisa Bacakan Untuk kita Mungkin Saya harus Berhenti Jam 7 lewat Berapa Pak Andres Sehingga Saya nanti Bisa langsung Ini Oh Sudah maksudnya Atau gimana Pak Andres Bagaimana Bapak Ibu Oh 19.55 Oke Kita masih ada Sekitar 10 menit Bapak Ibu Kita bisa Manfaatkan Untuk saling Menguatkan Di momen ini Nah Bapak Ibu Kami di SDT Aletia Sambil menunggu Kalau Bapak Ibu Ada Kisah Atau mungkin Ada pertanyaan Ada komentar Juga senantiasa Mendoakan Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Doa Di pokok Pokok doanya Mahasiswa Mahasiswa SDT Aletia Itu Kita ada Ibadah rutin Bapak Ibu Dan kita rutin Selalu mendoakan Di malam-malam Doa itu Gereja-gereja Yang Tuhan Izinkan Untuk kira-kira Menjadi Rekan Dan kami tahu Bapak Ibu Salah satunya adalah Gereja Bapak Ibu Sekalian juga Jadi Kami juga Mohon dukungan Doa dari Bapak Ibu Di tengah keadaan Tidak sulit ini Nah seperti Pertanyaan Pak Andreas Bahwa kita ini Tidak sendiri Kita bisa certain Karena kita ada Di dalam Komunitas Umat Allah Bapak Ibu Sekalian Baik Bapak Ibu Adakah Yang Mau memberikan Komentar Memang Cukup Challenging Ingin Mengajukan Komentar Atau Pertanyaan Melalui IG Live Karena Bapak Ibu Harus ngetik Pakai HP Mungkin perlu Waktu Tapi Tidak apa-apa Bapak Ibu Kalau ada Tidak perlu Ragu Tidak perlu Tidak apa-apa Sambil diketik Kita bisa saling Memperkaya Kita bisa saling Memberkati Di forum Yang Tuhan Sediakan Silahkan Bapak Ibu Saya Encarus Bapak Ibu Baca Kembali Ayat-ayat Ini Sedapat-dapatnya Dari ayat 1 Bapak Ibu Lukas 12 Ayat 1 Sampai 34 Dibaca Lebih pelan Ketika nanti Mungkin di rumah Mungkin sebelum tidur Ini atau besok Pagi-pagi Bapak Ibu Dulu Menungguan Bapak Ibu Coba lihat Bagaimana Tuhan Yesus Itu menjelaskan Pokok tentang Menghidupi Iman Di tengah Kesusahan Kekuatiran Di ayat 1 Sampai 12 Kemudian kita melihat Bagaimana Tuhan Yesus Menjadikan pertanyaan Atau Atau Interupsi Orang di ayat 13 Itu sebagai Sebagai Kesempatan Untuk menjelaskan Pokok itu Lebih mendarat lagi Di dalam kehidupan Pendengarnya saat itu Baik Bapak Ibu Bagaimana Adakah Komentar Atau Pertanyaan Bagaimana Pak Andreas Mungkin Adakah Rekan-rekan Yang bertanya Melalui dengan Cara lain Saya tidak terlalu Familiar dengan IG Tapi Sekiranya ada Cara lain Kita bisa Komunikasi Atau mungkin Kedepan bisa Ada orang yang Diundang Begitu kan Jadi Bisa saling bercakap Bagus juga mungkin Terima kasih Untuk Pak Jani Mungkin Kiranya Ini jadi Berkat Untuk Kita Semua Bapak Ibu Saya Menyampaikan Ini Juga Sebenarnya Lahir Dari Kegelisan Bagaimana Kita Menghidupi Iman Kita Seharusnya Bapak Ibu Kiranya Sama-sama Menjadi Berkat Untuk Kita Menolong Kita Untuk Bisa Memiliki Kepastian Di dalam Tuhan Tidak Ada yang Bisa Menjadi Kepastian Kita Lagi Bapak Ibu Karta Kesehatan Kekuatan Siapa Tahu Bapak Ibu Sudah Berapa Banyak Orang Yang Sangat Kayanya Pun Bahkan Terdampak Sampai Kematian Bapak Ibu Bagaimana Orang Betapa Kuatnya Pun Kita Tahu Juga Tidak Bisa Apa-apa Sekarang Hanya Pada Tuhan Oke Bapak Ibu Sekiranya Ada Komentar Saya Boleh Dapatkan Tapi Sekiranya Tidak Ada Apakah Bagaimana Kita Mungkin Akhirnya Sehingga Kita Bisa Save Ke IGTV Dan Akhirnya Bisa Nanti Diputar Lagi Di IG Ini Termins Tampak Mungkin saya pikir Kita bisa akhiri Mungkin Bapak Ibu Tadi untuk doa perlindungan kita Kita sudah lakukan Mungkin saya rindu juga berdoa untuk Bapak Ibu secara pribadi Dan Bapak Ibu mungkin Kita di tengah komunitas GKI Ngagel juga bisa saling mendoakan Doakan kami juga di STT Aletia Mari sekali lagi kita berdoa Bapak Ibu Tuhan kami bersyukur Firman Tuhan adalah pelita Bagi kaki kami Bagaimana semakin jelas Di masa-masa yang berat ini Tuhan Di masa yang tidak pasti ini Tuhan melalui firman Tuhan ini Kiranya Tuhan menolong kami Pribadi lepas pribadi Yang adalah komunitas umat Allah di GKI Ngagel Tuhan tolong kami Untuk senantiasa menjadikan Kerajaan Allah, menghidupinya Menjadikan sesuatu Itu menjadi yang paling esensial dalam hidup kami Juga berdoa Tuhan Percaya pada pemeliharaan Tuhan Dengan cara apapun, dengan cara yang biasa saja mungkin Dengan cara yang supranatural Dengan cara melalui komunitas kami Atau apapun itu kami mau berpegang pada pemeliharaan Tuhan Kami juga mau berdoa Tuhan Kami menjadi berkat di tengah komunitas kami Dan kami pun mau diberkati oleh Tuhan melalui komunitas kami Pelihara tolong kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa Bapak Ibu Terima kasih Untuk dukungan Bapak Ibu Untuk kehadiran Bapak Ibu Dan saya berdoa Bapak Ibu Kiranya sungguh-sungguh Menemukan apa yang Kira-kira Bapak Ibu Paling penting Seperti kata firman Tuhan Kerajaan Allah dan menghidupinya Terima kasih Bapak Ibu Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Terima kasih